makna dari bersyukur bersyukur itu bukan hanya sebatas dimiliki saja Alhamdulillah bukan hanya menuju Allah dengan penyelidah Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur bukan tetapi bersyukur kepada Allah dengan beribadah bagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat dalam keadaan yang lama kemudian beliau selesai salat Alhamdulillah dia bertanya Wahai Rasulullah engkau adalah utusan Allah engkau makhluk paling mulia makhluk paling agung tapi kenapa hal itu masih begitu lama apa jawab Rasulullah salahkah seorang hamba bersyukur kepada Tuhan jadi cara Rasulullah bersyukur kepada Allah segala nekmat anugerah itu dengan beribadah kepada Allah jadi bersyukur bukan hanya sekedar ucapan dunia yang mempraktekan dan beribadah yang menambahkan ketaatan kepada Tuhan yang ditudukan bersyukur dalam hal apapun keadaan apapun jangan hanya bersyukur ketika diberi nekmat tapi bersyukurlah ketika diberi nekmat ataupun diberi azad bersyukurlah dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit diberi sehat bersyukur diberi sakit juga bersyukur kepada Allah kenapa karena ada satu hadis yang dunia sakit sehari itu bisa menghuburkan dosa selama jadi bersyukur itu bukan dalam ketika hanya diberi nekmat saja tapi ketika diberi cobaan oleh Allah bersyukur atas cobaan bukan hanya bersyukur hanya ketika di saat kaya saja tapi di saat miskin pun bersyukur kepada Allah jadi makna daripada syukur bukan hanya sekedar di bidah saja tetapi diamalkan dan bersyukur dalam keadaan apapun bahkan bersyukurlah pernah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah